Selamat datang Bibad, balik lagi di Bear Syndicate episode 2 Kali ini gue lagi bareng Ucup di Tekno Village Kita akan bahas tentang Bear Syndicate di beberapa klien kita Mungkin Ucup bisa cerita dari salah satu tiket yang pernah lo temuin Tapi kira-kira menarik untuk kita bahas di episode kali ini Sebenernya untuk tiket-tiket yang bisa dibilang aneh itu banyak mas Tapi untuk kali ini mungkin saya bisa ceritain cuma beberapa aja Salah satunya itu saya pernah dapetin tiket dari salah satu lembaga pemerintahan Di Indonesia Dulu itu sebenernya tiketnya itu masalah tentang problem salah satu situs mereka Jadi mereka itu sebenernya punya banyak situs Nah di salah satu situs mereka itu tiba-tiba gak bisa diakses gitu Layanannya yang gagal diakses sama orang gitu Iya, kan banyak komplain gitu dari user-nya mereka Terus kita disitu jadi tim infra Yang ngurusin infrastruktur, server, segala macem Iya, kita ngurusin server dan segala macem Tapi kita gak tau nih di dalam servernya itu isinya apa gitu Aplikasi yang sedang berjalan itu Apa aplikasinya jalan pakai pemrograman apa dan lain-lain gitu Karena itu yang ngurusin tim lain gitu ya Kita cuma ngurusin perannya doang Jadi pas waktu itu kebetulan mungkin dari tim aplikasinya itu sedang liburan atau apa gitu Kita gak tau jadi pas waktu itu kita yang dapet request untuk ngebenerin si situs tadi Nah kemudian pas kita cek itu semua servernya nyala Terus buat apa namanya koneksi untuk ke dalam servernya kita akses juga bisa gitu Semua servernya bisa dibilang sehat gitu, sehat walafiat gitu kan Jadi gak ada masalah ya setelah kita coba cek sama tim infrastruktur gak ada masalah ya Kira-kira waktunya oke-oke aja gitu Iya oke-oke aja gitu Terus kan karena ya apa namanya semuanya oke gitu di masalah infra oke Jadi kita apa namanya report ke tim aplikasi Nah pada saat itu tim aplikasi itu responnya lama gitu Mungkin lagi sibuk atau lagi ada kerjaan lain Iya lagi sibuk atau kerjaan lain kita gak tau gitu Akhirnya karena sebenarnya kita ada akses gitu ke servernya gitu Jadi mau gak mau ya kita karena kita yang dikasih assignment tiketnya Jadi kita ngedukun tuh disitu Kita nebak-nebak gitu ya Iya nebak-nebak gitu Di dalam apa sih service apa yang jalan gitu Jadi ternyata di dalam itu ada server-server yang kita bangun itu Ternyata di dalamnya mereka install kubernetes di dalamnya Cluster kube ya Iya kluster kubernetes Nah jadi klusternya itu ada banyak mas Ada sekitar lima belasan node Jadi kita harus nyari-nyari tuh Mana masternya mana workernya gitu kan Itu lumayan apa namanya ya Memakan waktu Terawang-terawang dulu ya Karena kita gak tau isinya sebelumnya apa Iya Terus Karena kan biasanya kalo kubernetes itu Itu untuk buka konfigurasi biar kita dapet akses harus ada file konfigurasinya kan Nah itu kita Jadi kita gak tau nih tempatnya itu dimana sih gitu Karena di satu node itu ada banyak user mas Oh iya Jadi tim aplikasi mungkin mereka punya Apa namanya Anggotanya itu banyak Timnya banyak gitu ya Ya timnya banyak Mereka punya user sendiri-sendiri Kita gak tau Siapa sih di user mana yang jalanin si kubernetes itu Si yang manage kubernetes Siapa yang develop aplikasi gitu Jadi ya mau gak mau kita cari lagi tuh Terawang lagi Iya terawang lagi Di user mana sih yang dia jalanin si kubernetesnya Itu juga lumayan tuh makan waktu juga nyari-nyari Karena gak ada dokumentasi Terus orangnya kita kontak juga Dia gak kurang responsif gitu Iya susah Lagi sibuk atau apa Lalu lu ngapain tuh disitu lu selalu cari tau usernya jalan dimana Terus apa yang lu lakuin Nah pas waktu itu Itu kebetulan Usernya itu karena banyak gitu Jadi saya Aduh males nih gitu Akhirnya Karena kita punya user Superusernya gitu Jadi Punya rootnya gitu ya Iya punya rootnya Jadi Akhirnya Kita copy dari file konfigurasi si kubernetesnya Kita ambil Terus Kita jalanin di Apa namanya Di user rootnya Nah kemudian Akhirnya bisa akses tuh Si clusternya Terus ternyata pas dilihat itu Pot-pot yang sedang berjalan itu Ternyata Berhenti gitu Accepted gitu Oke Nah ternyata pas dilihat lognya Ternyata Apa namanya Berhubungan sama Storage nih Oke Oke Nah intinya Not potnya itu mati Karena Storage-nya bermasalah gitu Iya Setelah dilihat lognya Waktu lu udah sukses login Pakai di kubernetesnya Pas lu cek potnya Ternyata Berkesimpulan bahwa Oh storage-nya yang bermasalah Iya Terus Setelah itu Apa yang lu lakuin terus Kan kelihatan tuh Storage-nya yang bermasalah Tapi Pas disitu kan Kita nggak tahu nih Yang deploy itu siapa Terus Arsitektur Atau Apa namanya Topologinya gimana gitu Nah Waktu itu Apa namanya Saya asumsikan Si Not storage-nya itu Penuh gitu kan Iya Jadi saya lihat Di Not worker-nya Kemana sih Arahnya Iya Storage-nya Ternyata ke not worker Pas dilihat not worker Ternyata Memang bener Penuh gitu Oke Jadi worker-nya penuh Iya Worker-nya penuh Dis Capacity disk-nya penuh Iya Capacity disk-nya penuh Karena disitu kita nggak lihat Mountingan dan lain-lain gitu Iya Nah terus kita Apa namanya Lapor tuh Kepihak Yang punya server-nya Oke Si kementeriannya Iya Si kementeriannya itu Terus kita lapor Masalah disk Iya Nah Setelah lapor masalah disk Itu udah ada Omongan gitu Mau upgrade Upgrade disk-nya Karena Berasumsi bahwa disk-nya penuh Iya Asumsinya awal disk penuh gitu Nah Setelah Berasumsi kayak gitu Terus Ternyata Baru tuh tim aplikasi Balas Oh baru respon Iya baru respon Setelah berapa lama udah Ngedukun nggak jelas gitu kan Iya Tiba-tiba Ngerespon Ternyata Dikasih tahu sama dia Iya dikasih tahu Ternyata Storage-nya itu Dia nggak pakai storage si worker-nya Oke Tapi dia Ngambil dari Salah satu node data store Yang ada di Data center Di situ Iya di situ Oke Nah ternyata Yang masalah itu Bukan node worker-nya Tapi Sebenarnya worker-nya nggak ada masalah Kalau menurut tim aplikasi Iya Tapi waktu itu Lu melihatnya penuh gitu Iya Bisa bermasalah atau penuh gitu Oke Ternyata Bukan node worker-nya yang mati Tapi Yang penuh Yang penuh Tapi Node data store itu Yang mati Oh gitu Ternyata Dia bukannya penuh Tapi cuma masalah mati aja Iya Jadi sebenarnya worker-nya sehat-sehat Aja Tapi dia ambil mountingan disk dari data store Iya Terus data store-nya itu yang Yang mati Selalu cek ternyata matinya karena Ternyata matinya karena Karena kemarin Sebelumnya itu Hari-sehari sebelumnya Ternyata ada maintenance AC di data center-nya Oke Nah kemudian karena AC-nya dimatikan Terus Karena suhunya itu Udah tinggi gitu Jadi Si data store itu otomatis Mati gitu Lakukan shutdown sendiri gitu ya Untuk mengatrisipasi Supaya hardware-nya nggak rusak Nah gitu Jadi dari Masalah yang tadi Kita simpulkan bahwa Dari situs sendiri Tapi sudah diakses Ternyata masalahnya Cuman data store-nya yang Terti Iya Jadi Apa namanya Saya Udah dukun-dukun Udah lama gitu Udah nyari-nyari masalahnya Masalahnya cuman Diselesaikan dengan Memencet tombol Power on Power on Tinggal dipencet Power on Terus habis itu gimana tuh Udah habis itu Langsung Lapor lagi Ternyata aplikasinya udah jalan Dan bisa diakses lagi Oke Tapi gue menarik bahwa Karena data store-nya mati Apakah si cluster gubernation itu Dia membentuk file apa Yang menyebabkan Si Worker-nya penuh gitu Apakah dia bikin file temporary Atau Karena dia gagal mounting Dan segala macem Yang mengakibatkan Data store-nya penuh Itu lu tau gak Yang masalah itu Nah ya mungkin aja sih mas Karena pas dilihat Di kubernetes kan ada Namanya Apa namanya Persisten volume Nah di persisten volume-nya Iya di PV-nya itu Keliatannya dia Aman-aman aja gitu Jadi gak ada Gak ada masalah apa Gagal mounting atau apa gitu Jadi mungkin Apa namanya Pas si data store-nya mati Kemudian ada penyimpanan Dan lain-lain itu Mereka nyimpen langsung ke Si worker-nya itu Karena dis worker-nya kecil Jadi Penuh gitu Iya Oke itu salah satu masalah yang Aneh gitu ya Iya Ternyata masalahnya simple Cuman Karena tadi Kalau kita urut dari awal Situsnya gak sudah diakses Terus Worker-nya penuh Kita cek Ternyata Di-infoin bahwa Worker-nya ambil Mounting-nya dari data store Data store-nya mati Yang diakibatkan Karena Maintenance AC yang Kurang betul gitu ya Atau ada masalah Waktu di maintenance AC Jadi hardware data store-nya Dia men-shutdown dirinya sendiri Iya betul Untuk antisipasi Hardware-nya agar gak dosak Oke Jadi itu tiket yang Pertama ya juga Iya tiket yang pertama Itu di Kementerian Lembaga Pemerintah Pemerintah Di Indonesia Iya salah satu Kementerian di Indonesia Cukup menarik Oke Setelah itu Ada Lagi gak Tiket-tiket yang menurut gua tuh Bisa kita ceritain ke temen-temen Ribat di sana Ada juga sih Satu lagi nih Ada satu lagi ya Ini menarik juga nih Ini Bisa dibilang menarik juga nih Mas Eee Di salah satu Lembaga Pemerintah Pemerintah Tapi Beda lagi lembaga kementerian lagi, karena memang mostly klien-klien kita banyak di lembaga kementerian bisa diceritain sedikit nggak? kementerian yang bisa dibilang baru gitu jadi di satu lembaga kementerian, dia juga punya banyak situs, banyak aplikasinya mereka nah waktu itu, kita punya tiket untuk update SSL oke, jadi ada request dari kementeriannya, tolong untuk upgrade SSL karena SSL itu ada masa expired-nya gitu ya, kita harus upgrade-in baru-baru setelah di request setelah di request kan, kita kan fokus ke infrastruktur jadi kita untuk semua aplikasi yang berjalan di dalam infrastruktur yang udah kita bangun itu kita nggak tahu itu ada tim lain yang ngurusin kebetulan kemarin requestnya ke kita, jadi kita bantuin nah pas kita udah dikasih certificate-nya, file certificate-nya udah satu bundle, kemudian pas kita akses servernya nah aneh lagi nih mas ada yang aneh-aneh lagi ada yang aneh-aneh lagi gitu karena kita nggak tahu lagi nih, nggak tahu di dalamnya itu servernya isinya itu aplikasi apa aja gitu jadi kita cuma dikasih tahu, ini mas, apa namanya iya update SSL di server dengan IP segini gitu oke nah ternyata di dalam satu server atau satu VM tadi itu banyak aplikasinya lagi akhirnya ada beberapa aplikasi yang jalan di satu VM atau server tadi iya nah kita nggak tahu tuh file konfigurasi yang dipakai itu yang mana karena penamaannya juga kacau lah bisa dibilang gitu oke nah akhirnya ngedukun lagi tuh di situ iya ngedukun lagi tuh di situ di situ jiwa-jiwa engineer mulai tergugah iya untuk menjadi dukun iya nyari-nyari mau nggak mau buat jadi engineer harus dikit-dikit masalah perdukunan nih oke harus bisa terawang-terawang iya akhirnya jalan tuh apa namanya perdukunannya nyari-nyari akhirnya apa namanya kita buka-buka file konfigurasinya terus kita karena kita bingung gitu kan takutnya nanti salah eksekusi malah aplikasi yang lain yang nggak jalan oke karena idenya cuma buat update SSL aja gitu iya oke akhirnya tanya lagi tuh ke tim aplikasinya oke mas ini yang mau diupdate yang konfigurasi yang mana oke dan nanya terus akhirnya dibalas tuh sama tim aplikasinya katanya aduh mas saya nggak tahu mas ya aplikasi yang mana gitu oh iya sama si bukan tim aplikasi atau sama si end user ya si oh maaf sama atasan yang bisa dibilang atasannya mereka sama bosnya gitu ya iya sama bosnya karena yang request juga bosnya ya iya bosnya request tolong update SSL di server ini iya requestnya gitu doang iya ternyata kalau kita mau update SSL tuh kita mesti tahu ya aplikasi apa yang mau kita update iya oke terus kayak gitu lu cara mecahinnya gimana tuh kalau pas kemarin ya kembali nih balik lagi dugun lagi nyari-nyari lagi nyari-nyari lagi nyari-nyari konfigurasinya nyari-nyari root directory si webnya tadi itu akhirnya ketemu salah satu gitu kan oke salah satu aplikasinya akhirnya apa namanya dipasang terus bisa jalan lagi nih jadi kemarin tuh requestnya itu ada dua aplikasi jadi di dua server yang beda mas oh di dua IP server yang beda iya dua IP server yang berbeda salah satunya tuh satu yang Linux oke aplikasi jalan di OSnya di Linux oke satu lagi itu Windows Windows Server oke jadi untuk yang di Linux itu udah solve nih udah solve oke udah kelar oke masih ada PR untuk yang di Windows Server masih ada PR yang di Windows Server nah kebetulan saya sendiri baru kali ini apa namanya ya dapet request untuk Windows Server dapet task untuk update SSL di Windows Server di Windows Server yang environmentnya Windows gitu ya iya karena kebiasaan kalo di BTX sendiri kan kita fokus ke sistem yang open source kan iya betul jadi untuk Windows Server sendiri kita masih apa namanya ya bisa dibilang bisa rawang-rawang juga gitu oke bisa dibilang kita baru lah gitu ya iya bisa dibilang baru jadi waktu itu eee kita ngedugun lagi tuh ada salah satu temen juga yang bantuin gitu jadi kita tim gitu apa namanya buat ngerjain terus ternyata eee apa namanya environment di Windows Server itu bener-bener beda sama yang ada di Linux gitu oke nah ternyata di si Windows itu juga banyak aplikasi yang jalan juga mas ternyata sama kayak tadi sama kayak tadi gak cuman satu server satu aplikasi iya jadi ada beberapa aplikasi yang jalan oke terus gimana gitu terus kita kan gak tau nih eee kalo misalnya kita kita ubah-ubah aja gitu takutnya nanti aplikasinya mati kan iya dan misalnya malah gak jalan gitu iya malah gak jalan gitu nanti kita juga yang kena gitu kan akhirnya eee kita eee kasih balik lagi ke tim aplikasinya mereka oke nih nanya-nanya aplikasi yang jalan itu yang mana terus oke apa namanya yang mau di edit yang mana nah akhirnya sama jawabannya apa gak tau ternyata user-nya juga gak tau gitu iya kayaknya cuma dapat request aplikasi yang mana jawabannya iya gak tau dan apa namanya untuk mereka jelasin ke kita juga gak terlalu jelas gitu oke karena waktu itu tiket datang lewat chatting atau email iya lewat chatting jadi kita apa namanya mau nanya-nanya juga apa namanya mereka juga gak tau akhirnya yaudah kita dukung lagi kita cari sendiri iya kita cari-cari sendiri terus eee akhirnya eee ketemu nih ketemu konfigurasinya tapi waktu itu itu eee kita belum tau nih ini bener gak sih ininya bener gak eee yang aplikasi yang kita update ini bener gak gitu kan oke bener gak sesuai request yang permintaan iya sesuai request permintaan atau enggak gitu oke akhirnya kita eee kasih tau juga ke pak eee apa namanya yang kementriannya itu tadi atasannya kita kasih tau ini pak udah di edit di bagian ini ini karena kita gak tau kan yang kita info balik lagi iya info balik lagi yang abis di edit yang ini gitu silahkan coba lagi gitu kalau misalnya ternyata bener ya alhamdulillah kalau belum bener ya kita cari lagi iya kita cari lagi gitu dan ternyata belum bener mas oh belum bener iya sincabanya bilang wah belum sesuai iya belum sesuai malah katanya eee kadang mati itu servernya oh gitu akhirnya kan kita apa namanya ya panik juga kan aduh ini jadanya kan salah yang kita config gitu ya karena kan udah production jadi iya akhirnya mereka eee apa namanya ya hubungin tim aplikasi mereka terus eee apa namanya ya kayaknya mereka ganti sendiri sih mas oh akhirnya akhirnya mereka yang ngerjain di Windows Server itu iya karena kemarin kita pas kita infoin gitu kita juga bilang pas belum pernah eee apa namanya edit SSL di Windows Server oke ya mereka edit sendiri iya dibantu sama tim aplikasinya iya dibantu tim aplikasi kemudian eee ternyata pas eee besoknya lagi saya coba ternyata udah bisa SSL nya oke tapi harus manual gitu harus kita ketik ATTPS jadi redirek nya belum jalan ya iya belum jalan redirek nya tapi akhirnya si usernya bilang oke mas udah dibenerin gitu iya udah dibenerin gitu kan akhirnya yaudah karena tiketnya udah close gitu kita anggap selesai gitu kan oke siap terus pas beberapa hari atau beberapa minggu kemudian itu bapaknya itu yang dari kementerian tadi itu ngubungin lagi oh iya nyenggol lagi masalah tiket yang iya nanya lagi mas kok ini server saya kadang down kadang nyala gitu jadi gak konsisten gitu nyala gitu oke ada tim lagi sih yang troubleshoot jadi bukan saya yang troubleshoot tapi kemarin itu ternyata emang bagian aplikasi itu mereka salah di SSL nya juga itu mas oke intinya ada miss konfigurasi iya miss konfigurasi juga akhirnya itu diberesin sama tim kita juga iya oke jadi sekarang masalahnya udah beres gitu ya sekarang udah beres oke jadi memang informasi itu sangat penting ya sebelum kita eksekusi apapun yang di server gitu misalnya jadi kalo memang informasinya minim jadi kita perlu kayak nebak-nebak dulu gitu ya iya apalagi kalo misal kita disuruh ngurusin satu infra terus apa namanya yang udah jalan gitu tapi gak ada dokumentasi sebelumnya nah itu kan tukas peninggalan-peninggalan orang yang dulu gitu ya itu juga sering terjadi tuh oke mungkin yang lainnya bisa kita bahas di episode-episode lanjutnya terimakasih Ucup udah namunin gua di Bersindicate episode 2 terimakasih buat bibat yang udah nonton gua Ari gua Ucup balik lagi di episode-episode berikutnya Bersindicate ciao